Intro Kali ini ada 5 sifat dari alam semesta yang perlu ditiru dari seorang pemimpin Yang pertama Hima atau Mega yaitu Awan Awan merupakan makhluk di angkasa yang terdiri dari sekumpulan uap air Ia sering berlarian kesana kemari selaras mengikuti pergerakan hembusan angin Awalnya Awan hanya berbentuk kumpulan kecil Namun lama-kelamaan akan bergerumun lalu membesar Dan seiring waktu Awan yang membesar itu akan mengalami kejenuhan di ketinggian angkasa yang terbuka Dengan adanya kejenuhan ini Maka partikel awan yang berupa uap air itu akan mengkristal Kemudian menjelma sebagai butiran-butiran air Karena bobot air yang lebih berat daripada uapnya Air pun jatuh dalam bentuk rintik yang biasa kita sebut hujan Selain itu Tuhan Yang Maha Esa memang adil dan senantiasa menjawab kebutuhan makhluk yang beraneka ragam Walaupun kadang dia memberikan suasana yang cerah dan terik Tetapi sesekali juga menciptakan jenis angkasa yang memberikan ketuduhan Ketuduhan itu tak lain diciptakan oleh Sang Maha Kuasa lewat awan yang sengaja ia kumpulkan di angkasa Dengan awan tadi akan terbentuklah bayangan yang tentunya meneduhkan bagi setiap makhluk yang ada di bawahnya Atau di permukaan bumi Dari awan ini maka seorang pemimpin itu harus bisa mengambil perjalanan untuk selalu bisa membawa ketuduhan dimanapun ia berada Selain itu awan juga mengajarkan tentang persatuan Karena saat kita mengada ke angkasa yang berawan Pastinya kita akan melihat awan itu dengan berbagai ukuran Ada yang besar, sedang, dan juga ada yang kecil Awan yang berkumpul paling besar Sebenarnya hanyalah kumpulan dari beberapa awan yang berkumpulan lebih kecil Dan faktanya mereka memiliki ketinggian yang berbeda Tetapi walaupun begitu mereka memiliki sifat alami yang saling mengikat dan bersatu Untuk menjadi sebuah kesatuan awan yang besar dan akhirnya menjadi remeh hujan yang bisa menyirami tanah Sehingga dari peristiwa alam inilah kita bisa memahami bahwa persatuan itu amatlah penting Bila menginginkan sebuah kekuatan dan kesatuan yang berukuran besar Selanjutnya Awan juga mengajarkan bahwa di dunia ini jumlah yang besar itu tak patut dibanggakan Apapun itu Semuanya bermula mengalami proses dan akan hancur pada waktunya Seperti awan yang hadir sendiri-sendiri Lalu berkumpul menjadi besar dan menciptakan hujan Yang akhirnya pun menghilang dan bisa terbentuk lagi pada saat yang lain Sehingga ego dan kesombongan diri itu haruslah selalu dihilangkan Jika tidak maka akan sangat merugikan Kedua Bajra Yaitu Halilintar Halilintar adalah makhluk yang biasanya muncul pada musim hujan Di saat angkasa memunculkan gelatan cahaya yang sangat menyilaukan Itulah sosok Halilintar yang sedang bekerja Dan beberapa saat kemudian disusul dengan suara yang menggelegar Yang disebut sebagai guru Perbedaan waktu kemunculan ini disebabkan oleh adanya perbedaan antara kecepatan suara dan kecepatan cahaya Dari peristiwa di atas Maka seorang pemimpin itu bisa mengambil pelajaran hidup yang berharga Ada banyak yang diperingatkan dari Halilintar ini Seperti berikut Suara Halilintar yang menakutkan Ini adalah peringatan bagi seorang pemimpin agar ia selalu tunduk takut dan patuh kepada Tuhan Yang Maha Esa Suara Halilintar yang menggetarkan itu menakutkan Ini sebagai peringatan agar suara dari seorang pemimpin atau kata-kata harus mampu mengantarkan hati rakyat agar tergerak untuk menciptakan kemajuan dan kebangkitan bersama Kata-katanya harus bernuasa kebaikan, kemuliaan, dan menyuruhkan pada persatuan Setiap kata-kata dari seorang pemimpin itu harus berbobot dan atau menakutkan agar siapapun tidak tergerak melakukan kesalahan dan dosa Dan kata-katanya itu juga harus mampu mengantarkan hati musuh-musuhnya sehingga tidak berani macam-macam kepada bangsa dan negaranya Halilintar kecil atau petir akan selalu mengikuti halilintar yang besar ataupun bedek Ini artinya, seorang pemimpin itu harus mampu menjadi teladan agar rakyatnya bisa mencontoh dan mengikuti kebenaran dalam dirinya Teladan bukan hanya sebatas ucapan dan nasihat, tetapi lebih kepada sikap dan perbuatan sehari-hari Ketiga, Opala atau Watu, yaitu Batu Batu merupakan makhluk yang banyak kita jumpai di setiap lahan terbuka Jifatnya keras dan tahan lama Sehingga bisa dimaknai sebagai pelajaran kepada manusia Untuk tetap memegang teguh prinsip kebenaran tanpa batasan waktu Kokoh dan tak berubah sampai batas usia nanti Lalu, apabila batu itu digosok Maka ia akan menampilkan corak tertentu yang indah dan memiliki nilai yang jauh lebih tinggi daripada batu yang cuma menjadi bagian dari beton Namun, tidak semua batu itu dapat memunculkan coraknya Karena antara batu yang memiliki potensi Mereka pun harus melalui proses yang sulit dan berliku Bahkan tidak jarang pula, batu itu menjadi pecah ketika sedang diproses Dan ini menyebabkan si batu menjadi kurang berharga Bahkan tak memiliki nilai lagi Seperti itu pula seorang manusia Dimana Tuhan sudah memberikan potensi besar kepada setiap dirinya Hanya saja untuk memunculkan corak yang indah Sehingga seorang manusia itu memiliki nilai lebih dibandingkan dengan yang lain Maka dibutuhkan proses yang tidak mudah Tidak biasa, instan, dan penuh rintangan Jika ia gagal Maka akan menjadi seperti batu yang gagal diproses Tidak bernilai lagi Begitu pula seorang pemimpin yang sejati Tak ada jalan yang mudah baginya untuk meraih kehormatan itu Harus sabar dan tekun tanpa menyerah Keempat Wip atau tanem Yaitu tumbuhan Perhatikanlah para tumbuhan yang selalu tumbuh ke atas Ini berarti seorang pemimpin itu harus terus berusaha Untuk meraih mimpi dan cita-cita yang baik sedingkin mungkin Setiap hari seseorang pemimpin itu harus juga bertumbuh Dan terus berkembang Ilmu pengetahuan dan kemampuannya Untuk menjalani kehidupan ini Serta meraih tujuan yang sejati sebagai makhluk Tuhan Dan lihatlah Bahwa tumbuhan itu juga Membutuhkan air, sinar matahari, dan mineral Atau pupuk sebagai faktor utama dalam pertumbuhannya Begitu juga dengan hidup manusia Yang sangat membutuhkan spirit lahir dan batin Dan berbagai bentuk semangat Cinta dan kasih sayang antara sesama Jika ini diabaikan Maka akan menyebabkan ketidakseimbangan Dan bila itu sampai terjadi Pada seorang pemimpin Maka kehidupan di atas dunia ini Akan berlangsung menyedihkan Kelima Pasu atau satwa Yaitu hewan Meskipun tak sesempurna manusia Namun kepada hewan Kita perlu belajar tentang berbagai hal Misalnya saja Ikan salmon Ia lahir di sunai Bermigrasi ke laut Sampai dewasa Kemudian kembali ke sunai Untuk tujuan berkembang pihak Dan akhirnya mati Dan perhatikanlah Juga tentang betapa seekor salmon itu Dengan gigih Berjuang Melawan arus Dan melompati air terjun Sungguh Kegihan ini luar biasa Karena dibutuhkan fokus Dan semangat Yang tekun Untuk bisa Sampai ketujuannya Untuk bertelur Ia selalu berserah diri Dan taat menjalani Sunah kehidupan Yang telah Tuhan tetapkan baginya Sekalipun harus mati Ia tetap berusaha Semampunya Tanpa pernah menghindar Itu baru satu jenis hewan saja Masih banyak laki yang lain Yang patut dijadikan Sebagai teladan Bagi seorang pemimpin Seperti semut Yang mengajarkan gotong royong Gajah yang mencontohkan solidaritas Lang yang sangat lincah Dan kesit Atau simang Yang menunjukkan kesetiaan Maka Ia bisa mengamati Dan merenungkannya sendiri Dengan melihat Dan menghayati selup-peluk Kehidupan mereka Para hewan itu Sehingga Hal ini Akan sangat membantu Dirinya sendiri Untuk bisa menjadi Seorang pemimpin Yang seharusnya Kelima belas Laku tirakat Yang telah saya sampaikan Mengenai Panca Dasar Berata Adalah syarat minimal Yang harus dimiliki Oleh seorang Pemimpin Sejati Itulah sebagian Dari hakikat Wahyu Makuta Rama Yang sesungguhnya Yang akan menjadi Modal utama Bagi seorang pemimpin Untuk Benar Dalam Memimpin Sebuah Sebuah Wajangan Dan perilaku Hidup Yang seharusnya Telah menyatu Di dalam diri Seseorang Khususnya Pemimpin Negara Sehingga Ia menjadi Pantas Menerima Kedudukan Yang sangat Dihormati Seseorang Kedudukan 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 Terima kasih.